Guna memberikan rasa aman dan kelancaran Hari Raya Idul Fitri, Polresta Jambi mendirikan 8 posko pengamanan dan pelayanan. Polresta juga mengerakkan 500 personel untuk melakukan langkah pengamanan. Polresta Jambi mendirikan 8 posko yang terdiri dari 3 pos pengamanan dan 5 pos pelayanan dalam rangka operasi ketupat 2022. Polresta Jambi, Kompespol Eko Wahyudi mengatakan, 8 pos tersebut akan melibatkan 500 personel untuk memastikan perayaan Idul Fitri kali ini berjalan dengan lancar. Dirinya menghimbau masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran untuk memastikan keamanan rumah dan memastikan aliran listrik dan aliran gas sudah mati. Selain posko, polisi juga akan melakukan pengamanan lewat patroli rutin. Kompespol Eko mengatakan patroli akan disebar ke seluruh wilayah hukum Polresta untuk memastikan tidak ada gangguan keamanan dan tindak kejahatan. Kota Jambi sendiri, saya di wilayah hukum Kota Jambi, dalam rangka kegiatan operasi gelar ketupat 2022, kita ada mendirikan 8, 3 di antaranya pos pengamanan dan 5 pos pelayanan. Untuk perlibatan personel, sesuai dengan surat perintah yang sudah saya keluarkan, itu berjumlah hampir kurang lebih di 400. Tetapi itu bisa didukung oleh instansi dari luar, baik dari TNI, kemudian dari Pol PP, instansi perhubungan, dan instansi terkait lainnya. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih sudah menonton!